Kabupaten Bitar itu masuk pada programnya Kementerian Kominfo 100 Smart City yang dimulai tahun 2017 tapi berita belum masuk karena itu di tes ya di seleksi 2018 baru masuk Kabupaten Bitar jadi Alhamdulillah 2019 informasi dari Pak Fitrah tadi 100 Smart City sudah tercukupi untuk Kementerian Kominfo termasuk di dalamnya Kabupaten Bitar jadi intinya Smart City ini bagaimana kita akan mempercepat pelayanan yang baik kepada masyarakat Terima kasih telah menonton!